Densus 88 amankan senjata rakitan, 4 terduga teroris ditangkap di Lampung Densus 88 antiteror Polri menangkap 6 terduga teroris di Lampung Terduga teroris ditangkap di dua lokasi, yakni di kawasan hutan Register 22 Wewawa, Kabupaten Pringseu dan Sendang Baru Lampung Tengah, Rabu, tanggal 12 April tahun 2023 Dalam penangkapan itu, dua terduga teroris tewas saat baku tembak Kepala bagian bantuan operasi, Kabak Banuks Densus 88 antiteror Kombes Aswin Siregar menjelaskan dalam baku tembak itu, 4 orang terduga teroris diamankan 4 orang ditangkap, diperiksa petugas Densus 88, kata Kombes Aswin, Kamis, tanggal 13 April tahun 2023 Kombes Aswin juga menjelaskan, terduga teroris yang ditangkap dalam operasi senyap Densus 88 terafiliasi dengan jaringan teror Jama'a Islamiyah, G. G terafiliasi dengan Zulkarnain, jelasnya, Kombes Aswin lantas menjelaskan sejumlah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian Usai baku tembak dan penangkapan teroris, polisi mengamankan barang bukti yang disebutnya cukup banyak Mulai dari senjata tajam sampai senjata rakitan dengan kaliber besar Barang bukti disita, namun diantaranya barang bukti tersebut, adanya senjata rakitan kaliber besar 9mm, jelasnya Sementar itu, Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brikjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan soal penangkapan terduga teroris di Lampung itu Ia menegaskan, terduga teroris yang ditangkap di Lampung tersebut sudah masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, di kepolisian Pelaku ini bagian dari G, dan DPO sejak 2020 dan 2015 DPO karena melindungi figur G di Lampung, tambah Brikjen Ahmad Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam, Om Swastiastu Nama budaya, salam kebajikan Yang kami hormati, Pak Aswin dari Densus 28 Yang kami hormati dan kami banggakan berkandang media Hari ini, kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 28 di Provinsi Lampung Tepatnya kemarin Dimana kemarin dan sehari sebelumnya Telah dilakukan upaya penegakan hukum terhadap beberapa tersangka tidak pidana terorisme di Provinsi Lampung Dan dari target yang dikejar oleh petugas dari Densus Yaitu jumlahnya 6 Dilakukan tindakan tegas dan terukur Yang mengakibatkan 2 tersangka tindak pidana terorisme meninggal dunia Dan 4 orang tersangka lainnya ditangkap Ada pun identitas para tersangka Adalah sebagai berikut Atas nama inisial NG alias BA alias SA Telah dilakukan tindakan tegas dan terukur Sehingga mengakibatkan tersangka meninggal dunia Kemudian Yang kedua Atas nama ZK Juga meninggal dunia Kemudian yang ketiga Atas nama PS Alias JA Yang keempat Atas nama H Alias NB Yang kelima Atas nama AM Yang keenam Atas nama KI Alias AS Kegiatan ini Dilakukan tepatnya Di hari Selasa Tanggal 11 April Pukul 18 Di wilayah Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Nah untuk Lebih jelas dan lebih detailnya Kami persilakan Pak Kombes Aswin Dari Densus 88 Untuk memberikan penjelasan Lebih detail dan rinci Terima kasih Sebenarnya Sekarang Media yang Saya hormati Menyambung apa yang Sudah di Jelaskan oleh Bapak Karopen Mas Bahwa Densus 88 Telah berhasil Mengungkap Ya Persembunyian Dan menangkap Para Tersangka Pelaku tindak Pidak terorisme Tersebut Mulai dari hari Selasa Hingga Rabu 11 hingga 12 April Operasi Berlangsung Cukup Sukses Walaupun Di dalamnya Terjadi baku tembak Antara Tim Densus 88 Dan Para Tersangka Tindak Tegas Karena Memberikan Perlawanan Dan dari Peristiwa tersebut Satu orang Anggota Densus Mengalami Luka Tembak Cukup serius Sehingga Harus Dievakuasi Turun Dan saat ini Sedang dalam Penanganan Medis yang Intensif Kita Bersimpati Dan kita doakan Semoga-moga Anggota ini Bisa Cepat Tertangani Selamat Dan Bisa kembali Bergabung Dengan Kita dalam Pelaksanaan Tugas Jadi Dari dua hari tersebut Diawali dengan Penangkapan pertama Pada tanggal 11 Terhadap Tersangka Berinisial PS Yang sudah disepukan tadi Alias J Pada Hari Selasa Yang kemudian Diikuti dengan Penangkapan terhadap Saudara N Alias BA Yang merupakan Salah satu Pentolan Yang bersangkutan Dari Kelompok Ini Kelompok Ini adalah Kelompok Yang terkait Dengan Jaringan Jamaah Islamia Yang Jika kita Flashback kebalik Ada Penangkapan Di tahun 2020 Terhadap Tersangka Atas nama Zulkarnain Upi Lawangah Dan Upi Lawangah Yang merupakan DPO 18 tahun Yang melakukan Tindakan penyelamatan Penyembunyian Dan support Itu ya Kelompok ini Yang kita bongkar Sekarang ini Kelompok yang kita bongkar Sekarang ini Adalah merupakan Kelompok yang Melakukan Penyembunyian Dari Zulkarnain Dan Upi Lawangah Dan sebenarnya Masih banyak lagi Nanti bisa kita Jelaskan Peran Masing-masing Nah Dari Kegiatan ini Empat orang Berhasil Ditangkap Dan sekarang Sedang dalam Pemeriksaan Intensif Di bawah Pengamanan Ketat Oleh Petugas Densus 88 Selain Di Mesuji Di Kabupaten Mesuji Maksudnya ya Penangkapan Juga dilakukan Di Kabupaten Pringsewu Tadi malam Sampai dengan Tadi malam Sehingga Keseluruhan Jumlahnya ada 6 orang Dari kegiatan tersebut Banyak barang bukti Yang disita Yang sekarang Tergelar di depan Foto-fotonya Nanti mungkin Selesai kegiatan Bisa kita Tunjukkan General Namun Di antara Barang bukti tersebut Yang kita Lihat sangat jelas Adanya senjata Senjata Rakitan Kaliber besar Kaliber 50 Kaliber 9mm Thompson Kalau di Model yang Pabrikan Thompson Tapi itu Rakitan Sudah dirakit Keterlibatan mereka Seperti yang Sudah dijelaskan Tadi Adalah Tergabung dengan Jaringan Jamaah Islamia Yang Sebelumnya Terafiliasi Dengan kelompoknya Julkarnain Dan UP Lawangah Dan Sejak saat Itu N alias BA ini Sudah jadi DPO Sejak 2015 2016 Ada juga Yang menjadi DPO Sejak kasus Kerusuhan Atau Konflik Di Poso Saya kira Untuk awal Demikian Nanti Secara Detail Rekan-rekan Media Bisa Bertanya Mungkin Kami akan Mencoba Menjawab Dari Laporan Yang sudah Disiapkan oleh Penyidik-penyidik Densus Dari Lapangan Demikian Terima kasih Pak Aswin Jadi tadi Udah Dijelaskan Biasa Rekan-rekan Menanyakan Dari Jaringan Teroris Mana Telah Dijelaskan Bahwa Kenam Tersangka Tindak-bindah Teroris Yang telah Dilakukan Penindakan Yang mengakibat Dua meninggal dunia Dan empat Telah Ditangkap Merupakan Jaringan Terorisme JI JI Lampung Kemudian Di depan Saya ini Adalah Nanti kami Tunjukkan Adalah Barang-barang Bukti Yang telah Diamankan Oleh Petugas Dari Sus 88 Ada Beberapa Senjata Api Baik Laras Pendek Maupun Laras Panjang Dan juga Beberapa Senjata Tajam Kemudian Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pelaku Ini Merupakan Kelompok JI Dan Menjadi DPU Sejak 2020 Ada 2015 Karena Memfasilitasi Beberapa Figur Penting DPU JI Lampung Di antaranya Julkarnain Yang merupakan DPU Bumbali 1 Upi Lawanga DPU Diposo Ngadri DPU Kemimingan Senjata Api Hendra Adias Bojel DPU Diposo Dan Iwan Asapan DPU Diposo Baik Rekat Sampai Saat Ini Ada Yang ditanyakan Sampai Sini Dulu Oke Terus Tepik Pertanyaan Tadi Perannya Secara Keseluruhan Apakah Ini Ada 6 Tersangka Peran Secara Rinci Dari Masing-masing Tersangka Dijelaskan Terus Sama Mungkin Berdiri Ada Berapa Total Senti Yang Diamarkan Sama Dari Haktor Dijak Kemarin Masih Ada Yang Buronan Atau Masih Masih Ada Pengembangan Masih Baik Terima kasih Sebetulnya Kita Ingin Menjelaskan Secara Rinci Setiap Perannya Tapi Mungkin Sebagiannya Harus Kita Kecualikan Untuk Tidak Dibuka Dulu Karena Masih Ada Pengembangan Kasus Ini Saya Mulai Dengan Tersangka Atas Nama BA N Alias BA N Alias BA Ini Merupakan Anggota JI Yang Sudah Dijadikan DPO Sejak Tahun 2016 Yang Yang bersangkutan Memang Selama Ini Diketahui Memiliki Menyimpan Senjata Api Kelompok Ini Kemudian Dalam Kegiatannya N N Alias BA Ini Membuat Juga Banker Membuat Banker Untuk Pembuatan Senjata Rakitan Yang Tahun 2019 2020 Kita Ungkap Pada saat Penangkapan Kupi Lawanga Itu Sebenarnya Buatan N Alias BA Senjatanya Bankernya Atau Bengkel Perakitan Senjata Tersebut Nah N Alias BA Adalah Toko Sentral Dari Beberapa DPO Daftar Pencarian Orang Dari Kelompok Jama Islamiyah Yang Disembunyikan Atau Memfasilitasi Pelariannya N Alias BA Ini Memang Toko Sentral Dalam Konteks Melindungi Dan Menyembunyikan Toko Toko Tersebut Yang Berada Di Lampung Dan N Alias BA Selalu Mengumandangkan Semangat Keinginan Untuk Aksi Teror Atau Amaliah Biasanya Kita Sebut Kepada Khususnya Kepada Anggota Polri Nah Berdasarkan Beberapa Berita Acara Pemeriksaan Dari Tersangka Tersangka Yang Sudah Ditangkap Di Tahun Kemarin Dan Tahun Sebelumnya Dari Situ Bisa Kita Kita Kembangkan Jaringan N Alias BA Ini Kemudian Kita Lihat Sebagai Tokoh Sentral Yang Memang Harus Kita Segera Tangkap Dengan Kejadian Seperti Sekarang Dimana Densus Berhasil Menumpas Kelompoknya Dia Ini Kelompok N Alias BA Dengan Tersangka Yang Lain P H Itu Kita Harapkan Ini Dapat Memberikan Menciptakan Suasana Captif Mas Yang Lebih Aman Dan Kondusif Bebas Dari Gangguan Terorisme Oleh karena itu Kami Pasti Mengharapkan Dukungan Penuh Dari Masyarakat Untuk Memberikan Laporan Atau Informasi Apabila Menemui Atau Mencurigai Hal-hal Yang Terkait Dengan Kegiatan Kelompok Ini N Alias BA Kemudian Ada Tersangka Kedua Yaitu Saudara P PS Alias J Sama Jenderal Mereka Ini Anggota Kelompoknya N Alias BA Sehingga Istilahnya Aktifitasnya Bersama Dengan N Alias BA Tadi Kemudian Ada Saudara ZK Ya Saudara ZK Juga Sama Lebih Lebih Spesifik Saudara ZK Itu Yang Menyimpan Dan Menyembunyikan M16 Yang sudah lama Kita cari Itu Dijelaskan Yang Dua Tertembak Itu Karena Dia Melakukan Perlawanan Senjata M16 Iya Ada pun Dua Yang Sudah Saya Ini N Alias BA ZK Sudah PS Kemudian Saudara H Alias NB Ini adalah DPO Dari Kasus Konflik Poso Yang kemudian Bergabung Dengan Kelompok Ini Yang ini Sama Masih Dalam Jaringan Jamaah Islam Ya Juga Kemudian Ada Tersangka AM Tersangka AM Itu Sebagai Anggota JI Kelompok Lampung Yang bergabung Dengan Kelompok Ini Yang sudah Mempersiapkan Merencanakan Amalia Dengan Senjata Api Dan juga Dengan KI KI Ini Juga Sama Dengan AM Jadi Ada Enam Enam Itu Yang Ditangkap Dua Diantaranya Harus Diberikan Tindakan Tegas Untuk Melumpuhkan Mereka Karena Melakukan Perlawanan Yaitu Saudara N Alias BA Dan Saudara ZK Yang Kondisi Terakhirnya Meninggal Dunia Mereka Melakukan Perlawanan Dengan Menggunakan Senjata Api Jenis M16 Yang Sekarang Sudah Berhasil Kita Gambar M16 Siap Yang Ini Ya Ini Senjata Yang digunakan Oleh Tersangka Yang Meninggal Dunia Yang Ini Senjata Jenis M16 Udah Cukup Cukup Saya Kira Itu Detailnya Ya Mas Nanti Bisa Kita Jawab Perorangan Kalau Masih Ada Yang Perlu Ditanyakan Izin ya Cukup Oke Jaringannya Sudah Jelas Kemudian Perannya Juga Sudah Jelas Dan Tentu Kalau Tadi Ditanya Apakah Masih Ada Kami Sampaikan Bahwa Petugas Densus Tidak Akan Berhenti Dalam Melakukan Tindakan Pencegahan Maupun Penindakan Dalam Memberantas Tindak Pindana Terrors Siap Tunggu Ini Kita Bicara Kasus Teroris Di Lampung Pak Saya Thomas Dari Jemaah Islam Lampung Ya Melompok Ini Sudah Pernah Ada Melakukan Aksi Atau Bagaimana Apa Mereka Tak Ada Rencana Sudah Pernah Sudah Yang Pertama Kali Kita Ukap Sebelumnya Beberapa Tahun Yang Lalu Julkarna Itu Panglimanya Kelompok Ini Yang Terlibat Di Konflik Poso Di Bom Bali Satu Di Bom Bali Dua Yang Bersangkutan Termasuk Upi Upi Yang Dijulukin Profesor Sebagai Pembuat Bom Di Beberapa Aksi Teror Di Tanah Air Sebelumnya Nah Tempat Yang Dipilih Di Lampung Seperti yang Disampaikan Ini Tidak Mesti Lokasi Aksinya Disitu Dan Mereka Kan Sekarang Disana Difasilitasi oleh N alias BA Ini Adalah Bersembunyi Melarikan Diri Jadi Kalau Aksinya Sudah Banyak Sehingga Mereka Sudah Ditetapkan Sebagai DPO Itu Jauh Jauh Sebelum Dari Sekarang Ada Yang 2015 2016 Ada Yang Bahkan 2020 Ada Ada Yang Dari 2005 Mereka Ada Aksi Mengelakuin Hingga Setelah Tindakan Ini Adalah Bagian Dari Pencegahan Karena Memang Ada Rencana Aksi Yang Mereka Ingin Lakukan Mereka Rencana Yang Disebut Memang Melanakan Jadi Kebanyakan Dari Kelompok Ini Merencanakan Amalia Ke Kelompok Atau Ke Petugas Polisi Sudah lama Ya betul Ya Enggak Veteran Dia Tidak Berhenti Soalnya Untuk N Alias BI Sendiri Memang Harus Ditidak Tegas Dan Tadi Sempat Disebutkan Memang Tentolan Seperti Itu Apakah Dengan Ditidak Tegas Ini Dan Akhirnya Tidak Dapat Lagi Menyampaikan Didalami Dilanjut Itu yang Menjadi Takangan Densus Sekarang Apa Bisa Digantikan Oleh Para Kesangka Lainnya Tentu Tindakan Tindakan Tegas Itu Harus Dilakukan Karena Menyangkut Keselamatan Jiwa Petugas Yang Sedang Melakukan Penegakan Hukum Tersebut Dimana Yang Bersang Bersangkutan N Alias BA Memberikan Perlawanan Sedangkan Keseluruhan Jaringan Ataupun Informasi Yang Dikembangkan Oleh Densus Kita memiliki Banyak Metode Untuk Bisa Mendapatkan Informasi Tentang Kegiatan Yang Mereka Lakukan Nah Ini Yang Terus Menerus Dilakukan Densus Dimana 24 jam Sehari 7 hari Seminggu Sepanjang Tahun Densus Selalu Memonitor Eskalasi Ancaman Teror Yang Ada Di Tanah Air Oleh Karena Itu Masyarakat Tidak perlu Takut Tidak perlu Khawatir Densus 88 Selalu Melakukan Upaya Untuk Bisa Mencegah Di Tahap Awal Ada yang lain Mungkin Cukup Ini Mungkin Kalau Mau Di Foto Foto Atau Di Ambil Kedepannya Masyarakat Masyarakat Dipegang Kedua Siap Boleh Juga Boleh Bantu Siap Nah Ini Barang Bukti Baik Senjata Api Maupun Senjata Tajam Dan Barang Bukti Lain Yang Diamankan Oleh Petugas Dari Para Tersangka Nah Yang saya pegang Ini adalah Salah Satunya adalah Barang Bukti Senjata Jenis M16 Yang Digunakan Oleh Tersangka Dalam Melakukan Perlawanan Terhadap Petugas Sehingga Petugas Mengambil Tindakan Tegas Dan Terukur Demi Keselamatan Petugas Oke Cukup Cukup Oke Baik Kalau cukup Kita Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kasus Empat Sekarang tinggal Tiga Tiga wargan Karas Uzbekistan Masih dalam Pemeriksaan Intensif Kita Belum Bisa Memberikan Informasi Lanjutan Lagi Selain Daripada Kasus Pembunuhan Yang mereka Lakukan Terhadap Petugas Atau Kasus Penyerangan Yang Meninggalnya Anggota Atau Staff Imigrasi Dan Luka-luka Anggota Densus 88 Nanti akan kita Update Masalah itu Sudah Yang disana Yang jaringan Internasional Maksudnya yang ditanya Jaringan Di Indonesia Atau jaringan Internasional Sudah Jadi mereka Masuk ke dalam Jaringan Katiba 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 Waljihad Yang itu Beroperasi Di sekitar Jaringan Internasional Dan Timur Tengah Timur Tengah Nah itu Nanti kita Di dalam Itu Ya Wusbek Belum Nanti Penyidik Masih Mendalamin Rangkaian Peristiwanya Sebelum Mendudukkan Apa namanya Pasal Atau Sangkaan Yang Seperti itu Sudah 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 Termasuk itu Kita akan Apa namanya Kita akan Lihat lagi Bagaimana Perannya Sekarang kan Istilahnya Hal-hal yang Terjadi Selama Mereka Dari mulai Ditangkap Ditahan Di tempat Detensi Sampai dengan Mereka Melakukan Penyerangan Itu Masih Dikumpulkan Oleh Penyidik Semuanya Sudah Semuanya Sudah Dipindahkan Ke Ruang Tahan Di Polda Cukup Ya Ada 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 Thompson Ada M16 Ya Ada Tapi Mungkin Panjang Sekali Nanti Kalau Kita Sementara Dibuat Beberapa Dibuat Beberapa Jenis Beberapa Senjata Api Kemudian Senjata Tajam Ada Pak Yul Coba Di sebelah Mana Pak Yul Kalau Yang Belum Update Disini Satu Pucuk Senjata Rakitan Model Thompson 52 Peluru Kaliber 9mm Dipakai Ini Siap Ini Panjang Banget Satu Pucuk Senjata Rakitan Kemudian Satu Senjata Yang Digunakan Dalam Perlawanan 52 Peluru Kaliber 9mm Satu Magazin Tiga Sangkur Satu Golok Kemudian Dua Sabit Itu Yang Kemudian Ada Yang Disita Dari Tersangka Yang Satunya Lagi Ini Ada Dua Tersangka Yang Meninggal Tersebut Satu Pucuk Senjata M16 Satu Pucuk Senjata Api Revolver Tiga Buah Senapan PCP Ini senapan Panjang Jenis Senapan Angin 132 Buah Atau Butir Peluru 9mm 17 Butir Peluru 5,56 Kemudian Satu Busur Panah Satu Buah Magazin Pipa Besi Sok Breaker Dua Buah Biasanya Ini Untuk Bahan Kebawah Ini Banyak Untuk Bahan Pembuatan Senjata Rakitan Yang Harus Dirangkai Baru Terlihat Jadi Senjata Kemudian Ditemukan Juga Gudang Tadi Banker Yang Mereka Gunakan Sebagai Bengkel Di Dalamnya Banyak Sekali Bahan Bahan Ada Gerinda Ada Alat Ada Alat Ada Mesin Bor Ada Housing Ada Baring Ada Palu Carter Yang Diduga Untuk Pembuatan Senjata Rakitan Kemudian Itu Jendral Bersama Beberapa Dokumen Ataupun Catatan Catatan Lain Yang Dikumpulkan Oleh Penyidik Dari Tempat Persembunyian Mereka Tersebut Oke ya Cukup ya Apa lagi Nanti kita tanya dulu Sabar Itu dulu Ya Cukup dulu Terima kasih Banyak